Terima kasih Tapi apa sih yang terjadi kalau ternyata kesadaran kita saat ini nanti hanya akan berakhir di konsep gagasan, hanya tren bahwa semua orang mengatakan saya cinta Pancasila, saya ingin NKRI tetap bersatu, apa yang akan terjadi kalau ini hanya berhenti di gagasan? Ya itu saya ibaratkan seperti pantai utara, pantai Jakarta, dimana permukaan tanah ataupun kedalaman tanah itu bawahnya kelopos, itu air laut itu akan masuk dan air bersih itu akan kalah, air bersih ini saya ibaratkan sebagai Pancasila. Jadi memang harus diperkuat, diperkuat dengan memperkuat bahwa lapisan tanah itu harus sampai di bawah. Fondasi di bawahnya? Fondasi di bawah, memang kita tidak bisa bicara hanya pendidikan, pembekalan saja. Menurut saya ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama adalah perlu pembekalan pengetahuan-pengetahuan pendukung, sejarah misalnya. Sejarah itu akan memberikan pengetahuan kepada generasi muda bagaimana proses terjadinya bangsa ini. Kemudian bagaimana ketika kita pertama kali mendapatkan sebuah negara yang merdeka, yang bukan kita buat-buat untuk menjadi terdiri dari berbagai suku dan agama. Oh diingatkan kembali lagi? Sudah begitu kita merdeka, sudah seperti itu. Bagaimana sikap kita? Bahwa kita punya saudara dengan beda agama, beda etnik, mendiami sebuah wilayah geografis yang sama. Itu given. Yang kedua adalah untuk membendung air laut tadi, kita perlu juga untuk mengetahui bagaimana air laut itu kok bisa cepat efektif untuk masuk ke dalam. Di samping memang kita lalai untuk memperbanyak secara efektif bendungan-bendungan untuk air bersih. Nah tadi itu adalah kita memberikan makna bahwa Pancasila itu ada untuk memecahkan semua persoalan. Dari terutama lewat media sosial ya, itu pendampingan-pendampingan yang konkret dan efektif. Kalau mereka ada kesulitan, di mana mereka sulit untuk mencari konsultasi dengan via-via yang benar, karena sibuknya kita, maka yang tidak benar ini cepat mengisi kekosongan itu. Dan mereka bisa memberikan bimbingan-bimbingan secara nyata dan konkret. Sehingga terasa, oh dia ada untuk memecahkan kesulitan-kesulitan saya. Mungkin itu yang perlu diisi dalam rangka untuk memberikan makna Pancasila secara konkret, yaitu mengimbangi dengan cara-cara mereka itu. Oke, baik Pak Yudi, ini kalau bicaranya perumpamaan di bawah pasir itu. Bikin fondasi itu kan butuh waktu. Apa yang terjadi pada orang-orang yang tadi mungkin di awal dikatakan Pak Yudi, orang-orang yang sudah tidak percaya terhadap Pancasila? Iya betul, jadi Pancasila itu selain masalah pemahaman, penyegaran pemahaman tentang Pancasila, kita mengidentifikasi ada problem, 4 problem lagi yang harus diantisipasi Pancasila. Kalau Pancasila itu ingin mendarat pada kenyataan tadi, ingin menyelesaikan problem-problem real bangsa ini. Pertama, memang harus merespon berkembangnya ekslusifisme. Ekslusifisme, sebagian orang menyebutnya radikalisme dan punya konotasi keagamaan. Tapi menurut saya, sebenarnya itu salah satu elemen saja dari kecerungan ekslusifisme. Karena misalnya kecerungan ekslusifisme lain kayak menguatnya kembali semangat ribalisme, rairahisme, itu kan terjadi juga. Munculnya juga kecerungan-kecerungan ekslusifisme berbasis kelas, sosial, ekonomi munculnya. Sekolah-sekolah ekslusif atas dasar garis-garis itu kan muncul. Jadi ini problem. Bagaimana kita menjadikan masyarakat Indonesia itu dari ekslusifisme menuju inklusif sosial. Karena pada dasarnya kan Pancasila itu ideologi besar tentang inklusif sosial. Segala keragaman, agama, ras manusia, etnis, budaya, politik, kelas sosial ingin inklusif jadi bagian keindonesiaan. Berikutnya memang harus kita platform masalah kesenjangan sosial. Ini isu real. Memang kesenjangan ini masalah-masalah global. Tapi Indonesia termasuk salah satu dari enam negara dengan tingkat kesenjangan sosial yang paling lebar. Nah kesenjangan sosial kalau tidak diatasi itu tidak menyediakan ruang yang kondusif untuk mengapresiasi kemajemukan. Karena kalau kesenjangan sosial lebar biasanya kecemburuan sosial dan fragmentasi sosial mudah terjadi. Nah yang keempat masalah pelembagaan. Jadi nilai-nilai dia Pancasila itu harus diturunkan dalam institusi ekonomi, budaya, dan politik. Jadi kalau ingin Pancasila itu tidak sekedar ritual-ritual penataran itu harus masuk diterjemahkan dalam institusi politik, politik, institusi ekonomi, institusi budaya. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Nah ini orang bilang Pancasila oke setiap orang bicara Pancasila. Tapi tunjukkan pada kami teladannya apa. Nah untuk itu saya kira kita harus mengharus utamakan. Jadi itu talenta-talenta terbaik, teladan-teladan. Sebenarnya banyak teladan-teladan itu. Bahkan saya pernah mengumpulkan dalam satu buku namanya Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan. Tapi kenapa seolah-olah bangsa ini murung, gelap, seolah-olah tidak melihat cahaya. Karena yang diharus utamakan terserang dalam media masa, di dalam sosial media itu yang buruk-buruk semua. Saya katakan gelap tidak bisa dilawan dengan gelap. Gelap hanya bisa dilawan oleh cahaya. Caranya bagaimana? Nah media juga harus ikut mengharus utamakan hal positif di ruang publik. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Baik. Pak Yudi, ini kalau mengacu ke UKP Pancasila, yang akan dilakukan apa? Hanya memberikan rekomendasi, kemudian bagaimana nanti cara mengukur tingkat keberhasilan dari rekomendasi itu? Ya, jadi kami ingin merespon tadi tuh, lima masalah itu. Jadi misalnya dalam hal pelembagaan, kami ingin melakukan pengukuran-pengukuran. Ya, mungkin bekerjasama juga dengan LEMHANAS, dengan BPS. Kita harus tiba pada, kalau dulu kan orang bilang Pancasila jadi alat monitoring negara pada rakyat saja. Kata rakyat, emangnya ini tidak Pancasila itu cuma rakyat. Jangan-jangan penyelenggaran negaranya tidak Pancasila itu. Jadi kita punya ukuran-ukuran. Jadi misalnya, seberapa Pancasila itu sih kota-kota di Indonesia. Bagaimana mengukur seberapa Pancasila? Ya, kita turunkan dari setiap sila itu jadi variable, variable jadi indikator. Perusahaan-perusahaan juga harus menumbuhkan corporate culture berbasis Pancasila. Jadi misalnya perusahaan yang Pancasila itu seperti apa? Lihat dari sila per sila. Sila pertama berarti perusahaan itu harus memberi kesempatan bagi buruhnya untuk menjalankan ibadah. Sila keduanya apa? Berarti memberi kesempatan pada buruhnya kalau dia hamil, melahirkan, dikasih kesempatan untuk cuti. Berdasarkan hak asasi manusia kan. Sila ketiga berarti di perusahaan tidak boleh ada privilege atas dasar ras atau etnis tertentu. Semua orang atas dasar merit harus punya kemungkinan untuk masuk ke jenjang tertinggi. Pokoknya ukuran-ukuran seperti itu harus terjadi di berbagai bidang. Nanti kita punya indeks tentang kota-kota Pancasila. Dulu kan setiap tahun ada hadiah kalpataru untuk lingkungan. Di masa depan, setiap tahun kita kasih juga penghargaan kota-kota itu dalam indeks Pancasila. Oke, baik. Jadi bisa diukur nanti seberapa Pancasilanya. Oke, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami.